Intro Selamat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Baik Kali ini kita akan membahas masalah faktor-faktor yang paling pendukung untuk tanaman Istilahnya makanan yang dibutuhkan oleh tanaman Supaya pertumbuhan tanaman kita menjadi optimal dan menghasilkan produktivitas yang tinggi Salah satu faktor yang paling penting bahan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman adalah Yang sering kali kita jumpai, yang sering kita nikmatin bersama Yaitu adalah sinar atau sinar matahari Kenapa cahaya ataupun cahaya Kenapa dia cahaya sinar matahari dibutuhkan oleh tanaman Karena itu adalah salah satu faktor untuk fotosintesis untuk tanaman tersebut Makanya kalau kita lihat pada tanaman yang biasanya kita ada di lapangan, yang ada yang punya kita yang mengalami etolasi Apa itu etolasi? Etolasi adalah tanaman yang kekurangan cahaya Artinya dia seperti saat dari cahaya Itu faktor yang paling penting ini Kalau tanaman kita kekurangan cahaya maka produktivitas pun akan berkurang Ini paling penting Makanya kalau kita penentuan pada saat kita tanam Setelah menerap lanting maupun apa Awal pertanaman dari ala buka Ini jumlah maupun jarak tanam untuk dalam satu hektare itu sangat penting Sangat-sangat penting Karena ini untuk kebutuhan untuk 25 tahun Kalau kita sudah salah pada saat kita aplikasi, pada saat kita panjang, pada saat kita penentuan jarak tanam Pada saat kita penentuan jumlah satu hektare, berapa pokok, ini kesalah kita Ini akan menentukan faktor cahaya tadi Jadi pertumbuhannya maupun daripada batang ini akan mengecil Ya tidak bertumbuh maksimal Dan untuk menumbuhkan ke buah saja, untuk ke badan dia saja susah Apalagi ke buahnya Karena kalau batang kita mengecil maka buah tidak akan tumbuh Kalau tanaman ini etalasi maka tanaman tidak bisa memproduksi buah Seperti itu Kemudian faktor daripada cahaya Selain daripada cahaya Tanaman ini sangat-sangat membutuhkan makanan Yaitu untuk kelembapan Kelembapan untuk tanaman ini sangat penting Faktor kelembapan ini dipengaruhi oleh hujan apapun air yang ada di dalam tanah Ini faktor-faktor paling penting Jadi kalau tanaman ini kekurangan air maka yang terjadi adalah dia akan kekurangan daripada semuanya Makanya ini berhubungan dengan dia tanaman tersebut untuk gulma Makanya dari konten sebelumnya sudah saya bahas kenapa kita tidak diperbolehkan untuk menyemprototal Karena itu tadi Karena untuk menjaga salah satu untuk kelembapan daripada untuk tanah dan areal yang kita jaga ini Karena kelembapan ini adalah dia sebagai Kalau kita areal lembab Ini akan mencukupi kebutuhan air terhadap tanaman ini Tanaman sawit berbeda dengan tanaman-tanaman yang lainnya Terutama tanaman-tanaman tahunan dan lain-lain Karena tanaman sawit ini dia kebutuhan airnya itu cukup 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 banyak Bahkan yang areal yang biasanya ada air pun itu bisa diserap dengan sawit ini Ini bisa kita tanggulangi Salah satunya yaitu dengan menjaga kelembapan di areal kita Yaitu dengan cara satu menanam kacangan Yang kedua menanam tanaman yang berguna seperti hanya nepolepis Kemudian yang ketiga kita menjaga gulma yang tumbuh di tanaman kita Artinya menjaga ini menstabilkan Bukan berarti untuk mencari kerugiannya Karena kalau seumama dia kita semakin semak pun tidak bagus untuk tanaman Karena untuk perhubungan di surhara Makanya tanah yang bagus yang kondisinya lembab Yang sesuai dengan kebutuhan tanaman Bagaimana yang hutan tanaman itu dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah Artinya lembab Air Jadi faktor yang kedua ini faktor makanan adalah air Yang pertama tadi cahaya Yang kedua air Di sini harus para sahabat-sahabat planet harus pahami Supaya apa? Supaya tanaman kita bertumbuh optimal Faktor yang paling terakhir yang dibutuhkan tanaman Makanan yang dibutuhkan oleh tanaman Ini hampir semua tanaman Yaitu adalah kebutuhan unsur hara Kebutuhan unsur hara Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah Yang sesuai dengan kandungan pupuk Baik itu unsur hara nitrogen Unsur hara Pospor Unsur hara kalium Dan yang kedua Unsur hara ini dia dibagi menjadi dua Unsur hara makro dan unsur hara mikro Apa itu unsur hara makro? Unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah Banyak oleh tanaman Seperti hanya contoh pupuk nitrogen Pupuk pospor Pupuk kalium Kemudian Pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah kecil Mikro Apa saja pupuk mikro itu? Pupuk mikro itu contoh Pupuk boron Kemudian Pupuk FE Kemudian Hal-hal yang kecil Seperti hanya Kekurangan daripada Pupuk sulfur Seperti itu Jadi Kadangkala Ini tanaman ini Kita gak tahu ini kebutuhan-kebutuhannya Unsur haranya ini Ini yang harus kita pahami Yang sesuai dengan konten-konten sebelumnya Kebutuhan unsur hara tanaman yang dibutuhkan Itu tadi kemarin Saya sampaikan Cuma hal yang paling penting Untuk mendukung faktor unsur hara Untuk tanaman ini Yaitu salah satunya adalah Kebersihan daripada Piringan Kenapa saya bilang kebutuhan daripada piringan? Kalaupun kita memberikan unsur hara terhadap tanaman Kalau soal mempiringannya kurang bersih Ini akan mengganggu Akan tidak bisa diambil oleh Tanaman tersebut Makanya kalau soal mempiringannya bersih Ini akan diterima oleh Tanaman Unsur hara yang kita berikan Unsur hara yang kita berikan terhadap tanaman Ini akan ditesap oleh Tanaman Kayak gitu Unsur hara Pengaruh-pengaruh unsur hara terhadap tanaman ini sangat banyak Dan faktor-faktor pengendala pun sangat banyak Karena kalau soal mempiring unsur hara yang tidak didapatkan oleh tanaman Ini akan Tanaman faktornya akan Ya tahu sendirilah Akan kekurangan daripada defiensi Baik itu defiensi nitrogen Defiensi kalium Defiensi Pospor Seperti itu Jadi supaya untuk kita Menjaga unsur hara yang Ada daripada tanah ini Ya salah satunya adalah pada saat pemukukan Faktor-faktor yang mempengaruhi unsur hara tadi Ya itu tadi Faktor areal kita Pelajari dulu kita areal kita Areal kita itu sebagaimana dia Marjinal kah? Gambut kah? Pasir kah? Nah ini unsur hara-hara yang dikandung di dalam tanah Ini sangat berbeda-beda Baik itu pasir Gambut Mineral Kemudian bukit Ini sangat-sangat berbeda Nah ini harus kita sesuaikan Karena kalau tidak kita sesuaikan kebutuhannya Ini akan tidak berpengaruh besar terhadap tanaman Seperti itu Ya saya ulangi lagi Untuk kebutuhan makanan yang terdapat Yang dibutuhkan oleh tanaman Ada tiga jenis Satu Cahaya Kedua Kelembapan Ketiga Unsur hara Mudah-mudahan ini bisa dipahami Tiga hal ini Supaya Semakin bagus Semakin berpotensi tinggi Salam planter Indonesia Semangat Pagi Untuk para petani di Indonesia